Di sini kita diberikan soal yaitu diketahui ABC ada bilangan positif dengan B itu tidak sama dengan 1 dan B log A sama dengan X dan B log C sama dengan Y. Maka di situ sudah terdapat logaritmanya ditanya jawabannya di sini konsep logaritma jika kita memiliki A log B sama dengan C itu dapat diubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Lalu di sini jika kita memiliki A log B pangkat N sesuai dengan sifat logaritma itu sama dengan N dikali A log B. Lalu jika kita memiliki A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Lalu di sini jika kita memiliki A log A jadi di atas dan di bawahnya sama itu sama dengan 1. Nah di sini kita dapat langsung menerjakan soal yang ada. Nah di sini kita lihat dulu soalnya di sini B log A pangkat 1 per B dikali B pangkat 1 per C per 1 per C pangkat A. Nah di sini pangkatnya A plus B sesuai dengan sifat logaritma yang pertama jadi A plus B dapat dipindahkan ke depan. menjadi A dikali B log B dikali B log B dikali B pangkat 1 per B dikali B pangkat 1 per C dikali B pangkat 1 per C. dikali C pangkat A. Sama dengan, nah di sini kita gunakan sifat yang kedua jadi kita jumlahkan. A plus B dikali B log A pangkat 1 per B plus B log B pangkat 1 per C plus B log C plus B log C pangkatnya pangkat A. Sama dengan, lalu kita gunakan lagi sifat logaritma yang pertama. Di sini A plus B dikali B, 1 per B-nya dipindahkan ke depan. Jadi 1 per B dikali B log A plus B log B log B itu sama dengan A log A berarti dikalinya 1 plus A dikali B log C. Sama dengan, di sini diketahui B log A itu X, B log C itu Y. Jadi di sini A plus B dikali B log A itu X, berarti X per B plus di sini 1 per C plus A Y. Di sini tidak terdapat jawabannya, jadi jawabannya yang F. Sudah kita temukan jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.